Halo teman-teman, kali ini saya akan mendemonstrasikan cara bagaimana kita melapor atau meminta perpanjangan G Suite ke Google Support Oke, yang pertama kita lakukan adalah pertama-tama teman-teman harus punya akses admin Nah, ini karena saya punya akses admin, jadi saya akan demonstrasikan Caranya adalah pertama masuk ke admin.google.com Oke, ini konsol admin saya, atau langsung saja klik di sini Di app drawer ini, di kotak 9 ini, lalu cari admin, nah ini klik admin Lalu masukkan password, password admin Oke, setelah itu, ini adalah kita sudah masuk ke dashboard admin Nah, di pojokan atas ada tombol tanda tanya ini, nah ini, kita klik di sini Hubungi bantuan, hubungi dukungan, dapatkan bantuan atau hubungi dukungan Nah, setelah itu keluar Nah, kita klik hubungi dukungan Nah, di sini ada pilihan chat, chat, atau telepon, atau email Nah, untuk respon yang cepat, itu saya merekomendasikan yang telepon Karena nanti ketika telepon, kita punya pilihan Kita menelpon ke support yang di Indonesia atau di pusatnya Google Nah, sekarang kita klik telepon Nah, terus kita jelaskan masalah kita Ok, biasanya nanti akan muncul saran-saran atau halaman bantuan yang kira-kira akan membantu masalah kita Nah, dalam konteks ini, perpanjangan G-Suite, kita mau request perpanjangan G-Suite Ini kan di sini tidak ada, maka kita lanjut ke sini Hasil ini tidak membantu, lanjutkan kedukungan Oke, nah di sini langsung keluar nomor Nah, ini ada nomor telepon, bebas pulsa, khusus Indonesia Terus ini telepon ke pusatnya Google Dikenakan biaya Nah, kita langsung hubungi saja nomor ini 001803442448 ini Terus nanti, pas telepon nanti ada begitu connect, itu kita dimintai pin ini Jadi, kita bisa langsung connect ke sini Terus telepon, terus bilang kalau sudah apply G-Suite Terus ini masa trialnya sudah hampir habis Terus minta perpanjang lagi Nah, jangan khawatir, karena kalau telepon ke sini nanti Yang respon support yang di Indonesia Jadi, pakai bahasa Indonesia, tidak perlu pakai bahasa Inggris Dan, gampang kok Jadi, kita tinggal ngomong saja langsung Atau, setelah ini nanti lanjutnya Lanjut komunikasinya di email biasanya Yang pernah saya alami Jadi, setelah telepon Menjelaskan, bla 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 Terus nanti, lanjut komunikasinya di email Itu, teman-teman Cara request perpanjangan G-Suite ke Google Support